Hai cofrens, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu menentukan pola barisan bilangan tersebut. Dari soal disebutkan, mula-mula terdapat 10 bakteri. Lalu, setiap 15 menit, sebuah bakteri membelah diri menjadi 2. Artinya, 15 menit pertama, bakteri tersebut jumlahnya dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 20. Lalu, 15 menit yang kedua, dikalikan dengan 2 lagi, hasilnya adalah 40, dan seterusnya sampai 1 jam. Artinya, pola barisan bilangan ini adalah pola barisan bilangan geometri karena memiliki rasio yang tetap. Sehingga, kita dapat menggunakan rumus UN atau suku ke-N barisan bilangan geometri sama dengan A dikali dengan R, pangkat N dikurang dengan 1, di mana A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Lalu, pola barisan bilangan tersebut memiliki suku pertama, A sama dengan 10, R atau rasionya sama dengan 2, lalu N-nya harus kita cari terlebih dahulu. Disebutkan dari soal, setiap 15 menit, sebuah bakteri membelah diri menjadi 2. Yang ditanya adalah, setelah 1 jam, banyaknya bakteri menjadi titik-titik. Maka, N-nya adalah, 1 jam adalah 60 menit, lalu dibagi, bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit, lalu jangan lupa ditambahkan dengan 1, karena pada mula-mula atau menit ke 0 terdapat 10 bakteri. Sehingga, N-nya sama dengan 60 dibagi 15, hasilnya adalah 4, lalu ditambah dengan 1, hasilnya sama dengan 5. Maka, artinya, setelah 1 jam, adalah U5, sama dengan, kita masukkan ke dalam rumus, A-nya adalah 10, dikali, R-nya adalah 2, pangkat, N-nya adalah 5, lalu dikurang dengan 1. Sama dengan, 10 dikali 2, pangkat 4, sama dengan, 10 dikali 2, pangkat 4, artinya 2 dikali 2, dikali 2, sampai 4 kali. Hasilnya adalah 16, sama dengan, 10 dikali 16, hasilnya adalah 160 bakteri. Itulah jawabannya. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.